Itu tuh semata kan, yang menekan mau ke Jadow Aduin aja lah, semoga gue mau bergantung terus Pokoknya mereka juga sama-sama saja Itu tuh semata kan, yang menekan mau ke Jadow Aduin aja lah, semoga gue mau bergantung terus Pokoknya mereka juga sama-sama saja Ada keinginan, pengen cepat-cepat juga atau gimana? Keinginan, pengen cepat-cepat ya Sebenernya kan semuanya udah diatur sama yang di atas Jadi ya jalanin aja skenario nya Skenario dari yang di atas udah disiapin kok Gak perlu iri-irian atau kayak gimana juga Yang penting kita saling mendoakan lah Karena kan sebagai sesama umur manusia Kita harus saling membantu, saling mendoakan Riz, suka ngobrol gak sama si Atta atau Maurel? Atta waktu itu sempet ngobrol sih sama Atta Tapi udah tahun lalu, udah lama ngobrolnya Sama Maurel tadi ya sempet ngobrol Untuk masalah pernikahan mereka sendiri udah pernah cerita, belum sih Riz? Belum, belum ada Iya, tapi yang jelas ya mereka pengen Tadi pas di acara ya, acara OTO ya Mereka cepat, pengen cepat-cepat nikah Tapi ngasih tau gak sih bocorannya gitu Ya doain aja, semoga cepat Siapa tau bisa tahun ini Ya kan, dari ini semuanya juga didoain aja Riz, dia kan, mereka nikah muda nih Lu ada keinginan, pengen nikah muda gak sih? Gue dari dulu, punya keinginan nikah muda banget Banget Bahkan umur 23 tahun gue pengen nikah, dulu Tapi ya, semuanya, gue sadar Semuanya harus ada yang dicapai dulu Untuk bisa nikah gitu loh Ada hal-hal yang harus dipentingkan dulu Sekarang targetnya umur usia berapa nih? Sekarang, ya secepatnya lah Kalau misalnya lo gak ngasih, udah nyuruh Secepatnya Tapi paling telat, target gue ya 29-30 itu udah paling telat lah Karena fokus kerja dulu kah, apa gimana? Sekarang gue fokus kerja dulu Fokus mencari hal-hal yang penting untuk hidup gue juga Tapi pada saat lo lulus kan Dari di umur 23 lu pikir nikah muda itu apa sih? Atau gak sesuatu? Gue gak pengen terlalu jauh sama anak gue Itu intinya Gue gak pengen terlalu jauh jaraknya Jadi bisa, anak itu kan Apa ya Seseorang yang dipikirkan juga kan ke kita gitu Sama yang terjadi kayak Kita gimana caranya harus bisa jaga Jadi kalo misalnya terlalu jauh Nanti Kalo misalnya Akunya udah gak ada umur Dianya harus hidup sendiri kan Kasian gitu Mungkin untuk calonnya sendiri gimana nih? Apa mungkin kedekatannya Regis? Hah? Tapi kedua kalonya udah deket lah Hah? Ya jalanin aja Walaupun jalanin aja Kayak hadis kayak bilang, ngalir Ngalir aja Ngalir aja Amari hijin emang jodohin hijin Apa aja? Pacarnya Lu pacaran Amari hijin? Enggak gak pacaran Enggak pacaran Udah gak ada sih umur-umur kita sekarang gak ada pacaran-pacaran lagi kayaknya Nanti gak pacaran Lu tau pindahkan Ya doain aja Gak ada yang tau kan Nanti kayak gimana ke depannya Doain aja lah pokoknya Lu mau nungguin temen lu dulu Atau Aurel dulu Nika harus lanjut Nusul Ya gak ada yang tau sih Kalo itu Ya bisa jadi mereka duluan Jadi gua yang nikah duluan Jadi Bilar juga yang nikah duluan Karena kan gak ada yang tau Kalo itu Kalo udah ada rezekinya nanti Kalo udah ada waktunya Kalau lu udah bilang Lu nikah sekarang Pas berapa kali kau? Pokoknya calonnya pengennya kayak gimana sih? Kriterianya Calonnya? Calonnya tuh gak mumpul sih sebenernya Gak mumpul sih pak Kayak gion deh Kayak gion deh Kayak gion deh Kayak gion deh Cuman yang bisa saya maku apa adanya aja sih Bridges masuk Bridges masuk Bridges masuk udah dibang Yaaa Bisa ya Iya tanggal nih Bisa banget pak Bisa banget pak Bridgesnya Iya tanggal nih Bridgesnya bisa banget pak Tapi kan yang gimana Terus ngobrol-ngobrol tiga sih, yang mentar sih, yang tertentu, ditulis juga nih. Maksudnya sudah cukup deket banget, sudah mengeluarkan saling berbahagia gitu ya? Hmm, emang sebenernya deket ya gimana caranya kita berkomunikasi aja sih sebenernya, iya kan? Pasti gak ada batasan lah, mau siapapun kita berhubungan sama siapapun kita teman-teman, ya kan gak ada batasan. Kan ada banyak nih dari fans ataupun ya netizen yang menjodoh-jodohkan keinginannya gitu, mungkin akan memenuhi keinginannya seperti apa yang inginan. Keinginan netizen? Iya. Kalau aku sendiri, aku lebih mementingkan diri aku sendiri sih. Karena aku yang menjalani, aku gak akan ikutin maunya orang. Karena kita gak mau lah hidup kita ditentukan sama orang, ya kan? Itu sih. Aku lebih, lebih apa ya, lebih seneng kalau ya mereka cukup mendoakan aja, gak nyuruh-nyuruh. Karena apapun itu kalau didoain, nanti kalau doapunya pasti gak bisa, terjadi. Tapi kalau orang itu baik untuk membolehkan ke depan jalan, itu nanti langsung nikah aja lu aja? Kalau mama tergantung aku sih, mau gimana pun aku asal aku tahu itu baik untuk aku, mama selalu dukung. Kalau orang tuanya Ricis gimana, nyuruh gak sih? Kalau orang tuanya Ricis, coba tanya ke Ricis. Oke, orang tua sendiri gimana? Mama makan bilang, lihat dulu. Apa, kasain dulu kayak gimana. Karena kan nanti aku yang jadi suami, aku yang harus menafkahi istri, harus menafkahi keluarga. Gimana aku mau menafkahi kalau aku belum punya bapak. Jadi, aku masih harus ke diri aku. Kini dan petir mau gak sih karena WHAT niyet ah nggak dari en